Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, saat ini Rona Harjana Channel hadir. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan ke Allah SWT. Rona Harjana Channel bisa hadir di hadapan sekalian, sahabat sekalian yang berbahagia. Salam sukses dan sehat kita sekalian. Saat ini untuk memberikan informasi guys terkait wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Dan hal-hal penting apa yang dapat kita ambil terhadap musibah ini atau wabah ini sehingga kita bisa melakukan informasi dan edukasi kepada kita sekalian termasuk juga masyarakat peternak agar dapat memberikan tindakan secepat mungkin agar wabah penyakit yang menimpa beberapa wilayah di Republik Indonesia ini segera ditekan dan tidak menyebar luas. Sehingga perekonomian dapat berkembang, berjalan dengan normal kembali dan peternak segera memberi keuntungan yang besar. Guys, jangan lupa like, share, dan subscribe guys agar video-video ini dapat penelamat untuk teman sahabat sekalian. Oke, salam sukses, sehat, walafiat, go! Masuknya penyakit mulut dan kuku masuk ke Indonesia pada dekade bulan Mei ini guys dan berdasarkan informasi bahwa negara Republik Indonesia sejak tahun 1986 guys sudah dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Tentunya hal ini sangat mengagetkan ya bagi kita warga bangsa yang sudah sekian lama kita bebas penyakit mulut dan kuku tetapi saat ini kita sedang kena wabah kembali. Untuk itu, mari kita sama-sama menggalang menguatkan kebersamaan kita untuk sama-sama menghadapi penyakit ini agar penyakit ini terus tertekan dan tidak menyebar di berbagai wilayah. Berdasarkan informasi, ada beberapa wilayah provinsi yang ada di Indonesia sudah tertular penyakit mulut dan kuku ini dan mudah-mudahan kita bisa mengisolasi, mengkarantina penyakit-penyakit itu dan akhirnya bisa memberantasnya dan juga mengeliminasi dari bumi Republik Indonesia guys. Oke guys, tentang kita tentunya harus tahu sebentar ya apa sih penyakit mulut dan kuku? Oke, penyakit mulut dan kuku ini sama-sama kita ketahui bahwa penyakit mulut dan kuku artinya penyakit yang mudah dikenali lewat perubahan-perubahan yang ada di mulut dan kuku hewan ternak guys. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus guys ya dan sifatnya adalah sangat-sangat menular sesama atau antar hewan ternak guys. Jadi very contagious, sangat menular ya. Tentunya menular pada siapa ya? Menular pada hewan ternak ya. Ternak apa saja disini adalah ternak ruminansia khusus pada hewan ternak ruminansia yang berkuku genap atau berkuku belah gitu ya. Di antaranya adalah hewan yang rentan itu adalah hewan sapi, kerbau, domba kambing, kemudian juga babi, rusa, juga kerbau guys dan juga kamel ya. Sedangkan untuk hewan seperti kuda, karena dia bukan kuku belah, maka dia tidak contagious terhadap penyakit mulut dan kuku ini guys. Jadi guys, saya ulangi lagi bahwa mari kita sama-sama bergandeng tangan terhadap penyakit ini untuk sama-sama melakukan tindakan pengamanan penyakit ini agar tidak meluas ke berbagai area wilayah guys. Tentunya para peternak mari kita sama-sama kita untuk melakukan tindakan apa berkait penanganan yang bisa dilakukan di tingkat lapangan sehingga kita bisa menekan sedini mungkin agar tidak menular jauh lebih besar ke berbagai ternak lainnya. Oke guys, tentunya apa sih gejala-gejala mis yang bisa kelihatan guys ya? Satu penyakit mulut dan kuku, berarti dari mulutnya kita lihat, mulut sapinya, mulut dombanya, mulut kambingnya, atau mulut kerbaunya kita lihat guys. Apakah hewan tenak itu mengeluarkan lendir atau hipersalivasi yang banyak atau menggantung di hidungnya? Tanda-tanda itu harus kita waspadai guys. Pertama kita lihat, tentunya kalau pagi hari belum ada, sore belum ada, tentunya pagi hari besoknya kalau memang ada, hipersalivasi atau banyak leleran air lehur yang banyak. Maka itu sebagai tanda klinis pertama guys. Kedua, demam guys ya. Hewan ini diikuti demam, yaitu panas, punya di atas 39 derajat celcius sampai 41 guys, bahkan lebih guys ya. Jadi, hewan demam ini guys. Dan juga, tentunya juga mengalami lesi-lesi, atau lepuh-lepuh pada bagian lidah guys. Jadi, tentunya para petugas akan melihat, di bagian mulut dari sapi atau kambing atau kerbau, kita buka mulutnya, kita tarik itu lidahnya, kita lihat apakah betul, apakah ada lesi-lesi, atau erosi, atau vesikal yang ada di permukaan lidah, atau epitel lidah itu. Kalau itu sudah ada erosi, sudah ada lepuh-lepuh, berarti itu ada tanda klinis dari penyakit mulut dan kuku guys. Dan selanjutnya guys, dan juga setelah, tidak hanya lidah saja guys, yang lepuh-lepuh tadi itu bisa ada di bagian bibir atas, bibir bawah, dan juga gusi di rongga-rongga mulutnya guys. Dan ini kita berwaspada, karena penyakit mulut dan kuku adalah penyakit menular sesama hewan tenang. Dan juga guys, perlu diwaspadai bahwa, selain mulut guys, kita juga harus lihat di bagian kakinya, yaitu di sela-sela kuku belahnya. Apabila di sela-sela kuku belahnya itu, kita lihat ada bagian-bagian yang meradang ya, ada juga luka, ada pedaran sedikit, ada bagian yang lebuh-lebuh, kalau kita tekan-tekan itu akan mengeluarkan cairan guys. Itu juga akan sebagai tanda bahwa, salah satu ciri penyakit mulut dan kuku. Nah, karena kukunya ini sakit guys, tentunya hewan ini akan merasa sakit luar biasa, karena kuku itu adalah menunggu sebagian besar kuku hewan itu ya. Sehingga untuk bergeraknya pun akan sakit dan sulit guys. Menahan beban beratnya sekitar berapa satu ekor, sabi dewasa itu bisa sampai 400 atau 500 kilo. Terbagi pada 4 kuku ya, sehingga 4 kaki ya, sehingga bisa keempat-tempatnya kuku itu sakit atau sebagiannya. Dan tentunya ini karena sakit bagian kuku guys, maka dia akan kelihatan menahan beban berat di bagian kukunya serap bergantian. Baik kaki kiri ke kaki kanan, kaki kanan ke belakang dan sebagainya bergantian. Sehingga agar terbagi beban beratnya itu pada berbagai alat lokomosi kaki ini guys. Dan akhirnya apa guys, kalau terus menerus sehingga dia tidak tahan, malah menahan sakit, menahan beban beratnya guys. Akhirnya kelihatan hewan ini pincang apabila kita jalankan guys. Sehingga kepincangan yang parah ini menyebabkan hewan akan bisa berbahan di lantai. Dan ini menyebabkan guys, bahwa sebetulnya virus ini mempunyai tingkat penularan yang sangat cepat antar hewan guys ya. Antar hewan. Dan bahkan sampai 96-100% tingkat morbiditasnya atau tingkat penyebaran penyakitnya. Tetapi jangan khawatir guys, bahwa tingkat mortalitasnya penyakit ini adalah sekitar 5-6% saja. Oleh sebab itu guys berarti kematian-kematian ternak itu disebabkan karena memang, ya satu, dikarmakan pernah mengalami kesulitan makan ya. Karena memang lidahnya terjadi peradangan, bibirnya peradangan sehingga mengunyah pun tidak bisa. Nah ya, akhirnya apa? Hewan mengalami kekurangan makan atau tidak bisa makan? Nah, tidak makan. Akhirnya nutrisinya tidak masuk guys. Akhirnya apa? Menjadi usan yang terus menerus. Oleh sebab itu guys, diusahakan agar tenak ini terus mendapat asupan nutrisi ya. Biarkan tetap diberi minum yang baik ya. Makan yang baik kalau bisa disediakan makanan yang lunak guys. Atau bahkan nanti segera melaporkan ke beberapa tugas tempat guys. Agar segera diberi penanganan berupa tindakan pemberian vitamin atau support terapi dengan baik dan cepat ya. Diberikan vitamin ya, rupuransia ya, vitamin-vitamin A, B, C, D, A, D, E, dan sebagainya. Akan terjadi stamina yang baik. Dan juga guys, tentunya karena apabila berlanjut, tentunya akan beresiko terhadap masuknya penyakit-penyakit sekunder lainnya, termasuk penyakit bakterial. Sehingga perlu petugas juga memberikan suntikan antibakteri atau antibiotika, baik yang long acting atau short acting guys ya. Sehingga tenak-tenak yang mengalami menderita sakit ini akan mendapat penanganan dengan mengurangi rasa sakit yang juga diberikan obat untuk penurunan rasa sakit guys ya. Dan tentunya ini kematian-kematian tenak itu agar tidak berlanjut guys, karena sebetulnya kematian ya dikatakan hewan tidak makan atau dehidrasi guys. Dan jangan lupa guys, karena ini penyakit-penyakit mulut dan kuku ini guys, menularnya itu adalah lewat aerosol ya guys, lewat pernafasan. Karena hewan pernafas dan bahkan juga batuk guys, akan mengeluarkan aerosol ya. Aerosol berupa apa? Percikan-percikan dari apa? Ya dari air liur ke lingkungan sekitar. Tentunya karena lingkungan sekitar itu juga ada udara guys, tentunya partikel-partikel yang kecil darah aerosol, itu akan terbawa udara ke sekitar lingkungan. Apabila partikel-partikel aerosol ini menempel di bagian-bagian peralatan, seperti alat-alat kandang, di lantai, bahkan juga di manusianya, peternaknya, petugasnya, dan juga kepada mobil-mobil pengangkut ternak, ya tentunya ini sangat berbahaya, beresiko, apabila masih aktif daripada virus penyakit mulut dan kuku, hasil aerosol ini menempel di peralatan, kemudian dibawa atau terbawa ke berbagai tempat, lah inilah media yang baik untuk penyebaran penyakit ini. Sehingga disarankan guys, agar kita selalu memberikan penyemprotan, desinfektan secara baik dan merata, secara aman di lokasi-lokasi tempat berkumpulnya ternak, atau tempat kandang di mana hewan dilakukan, atau menderita infeksi. Lantas, ada menurut Prof. Suwarno dari FKH Universitas Air Langga, Surabaya, menyebutkan bahwa beberapa desinfektan yang bisa digunakan, dan di antara itu adalah asam sitrat dan juga asam asetat, dan itu juga baik digunakan. Dan menyebutkan juga dalam kondisi ini, desinfeksi penyakit BMK sangat penting dan perlu dilakukan secara serius dan merata di berbagai tempat dilakukannya tempat-tempat berkumpul hewan ternak. Deterjen kurang ampuh digunakan dalam menggunakan penyakit virus ini. Bisa digunakan tadi adalah asam aset, asam sitrat, dan sodium, berbagai sodium yang digunakan. Silahkan nanti bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di Dinas Pertanakan dan Kesetahan Hewan Tingkat Kabupaten Kota, atau bahkan di Dinas Pertanakan dan Kesetahan Hewan Provinsi atau Provinsi Jawa Tengah apabila kita di Jawa Tengah guys. Dan hal inilah guys yang menyebabkan bahwa kita sudah mengetahui bahwa sekarang virus adalah yang cepat menular dan menyebabkan kematian beberapa hewan ternak. Ingat guys bahwa penyakit BMK ini disebabkan oleh virus tetapi hanya menyerang antar pernah di mana hewan-hewan tadi dan tidak bersifat zoonosis guys. Arti zoonosis adalah hewan penyakit itu tidak menular ke manusia, sehingga kita tidak perlu resah, tidak perlu takut guys. Intinya bahwa kita mari kita tingkatkan protokol kesehatan yang baik, lakukan senantiasa desinfeksi dengan baik tubuh kita, pakaian kita, peralatan kandang kita dengan desinfeksi terpilih guys. Lalu lintas kepada kandang-kandang yang terinfeksi, harap menggunakan masker yang baik, kemudian di-desinfeksi terlebih dahulu, menggunakan sepatu pot yang baik, kemudian masuk dengan desinfektan kaki, selop kaki dengan desinfektan. Kemudian terhadap leleran-leleran tadi yang ada di hidung guys, jangan menyentuh leleran dengan tangan langsung guys, tetapi kita perlu juga menggunakan seperti handuk ya, handuk kita rendam dulu ke dalam cairan desinfektan guys, kemudian setelah kita rendam, kita peras sedikit, kemudian handuk yang sudah berdesinfektan itu kita lakukan untuk memegang hidung atau kepala sapi guys, sehingga apa leleran yang sudah ada tersebut, yang masih mengandung virus aktif tersebut, kontak dengan handuk kita yang sudah berdesinfektan, sehingga tidak beresiko terjadi penularan lebih luas lagi. Untuk desinfeksi, alat-alat desinfeksi, obat-obat antibiotika, dan juga obat-obat roburansia yang lain, vitamin dan sebagainya, sehingga kita bisa membantu menekan penyebaran penyakit mulut dan kubu ini, segini mungkin. Dan jangan lupa guys, jangan menjual ternak yang sakit guys, di pasar-pasar ternak guys ya, karena ini juga bagian dari, kita juga selaku warga negara bangsa yang baik, bahwa ternak yang sakit jangan dijual ke pasar guys ya, dan segera lapor kepada petugas dinas peternakan di lokasi setempat, agar segera mendapatkan penanganan yang baik. Dan yang kedua, teman-teman peternak atau bahkan pedagang, jangan tergiur dengan pembelian sapi yang murah dari provinsi yang ada, karena tenak-tenak yang murah itu bahkan mungkin dikhawatirkan, ada mengandung penyakit, dan nanti apabila kita beli, kita kemudian ditransportasikan ke rumah kita, dikhawatirkan, nanti gabung dengan sapi-sapi yang ada, tenak-tenak yang ada di rumah kita, jangan akan memperoleh keuntungan, bahkan akan mendarita kerugian, karena terjadi sebaran yang lebih luas, karena tenak-tenak yang kita beli, kita tidak tahu apakah itu tenak. Berpenyakit PMK, atau muda Prof. Suwarno, rekan baik saya, dari Fakultas Kedeputusan Hewan Universitas Air Langga, menyebutkan bahwa sifat-sifat virus PMK, yaitu stabil pada pH 7,4 sampai 7,6 guys, dan bahkan virus itu mati pada pH asam guys, yaitu di bawah pH 6, dan juga mati pada pH basah, pada pH di atas 9 guys, jadi virus ini juga mudah mati guys, jadi tidak usah khawatir, dan juga pada kelembapan ruang, sekitar 70 persen guys, jadi virus itu akan bertahan sampai 8, sampai 10 minggu, ya luar biasa guys, jadi memang kelembapan-kelembapan udara di sekitar kita, mendorong untuk tumbuh dan perkembangnya virus ini guys, virus ini pun juga akan mati pada suhu 70 derajat celcius, dalam waktu 30 menit guys, ya ini salah satu kunci guys, kita bahwa ingat, dengan perebusan, pemasakan yang sempurna dari daging, hewan-hewan yang sudah kena wabah, atau dari daerah asal wabah, jangan khawatir, karena dagingnya bisa dikonsumsi guys, selama dagingnya tersebut, diproses, dimasak dengan sempurna, penting sekali guys ini ya guys, bahwa daging, dari hewan asal daerah wabah, itu boleh dikonsumsi oleh manusia, selama daging-daging tersebut, telah dimasak dengan sempurna, artinya, telah melakukan pemasakan, atau perkebusan, atau pembakaran, minimal pada suhu 70 derajat celcius, selama 30 menit guys, jadi pasti, virus akan mati guys, dan yang penting lagi guys, ternyata, tidak usah khawatir, tidak usah panik, dan tidak usah ragu, bahwa virus akan mati, dengan sendirinya, di dalam daging, pasca rigor mortis guys, ini juga mengemerahkan ya, saya ulangi lagi, dari virus PMK itu, akan mati, dengan sendirinya, di dalam daging, pasca rigor mortis, setelah proses, pelayuan, ketika pH mencapai, di bawah 6, ingat tadi ya, pH di bawah 6, itu, virus PMK akan mati, jadi, ini kabar luar biasa guys, jadi setelah, pasca rigor mortis, dari hewan yang sembri, daging tersebut, pelami rigor mortis, dan, pH rigor mortis, pasca rigor mortis, di bawah 6, pasti, virus PMK, yang ada di dalam daging, atau kemungkinan ada, pasti akan mati, karena, mengalami situasi, asaman pH, di bawah 6 guys, oke, jadi ini sangat mengembirakan guys, jadi ulangi lagi, bahwa, mari, kita tetap mengkonsumsi, daging yang baik, dan sehat, tentunya setelah mengalami, persyaratan, pemasakan yang sempurna guys, untuk sifat, virus berikutnya guys, bahwa, tentunya, untuk, melakukan desinfeksi, penyemprotan kandang, penyemprotan lingkungan, peralatan, dan juga, bahkan peralatan-peralatan transportasi, seperti, truk besar, truk kecil trailer, dan sebagainya, tentunya, dengan menggunakan desinfektan guys, lantas, desinfektan itu, yang bagus, yang mana ini, yang digunakan, menurut Prof. Swarno, di beranda Facebook, yang menyebutkan, bahwa, virus PMK, itu mudah mati, di desinfeksi, dengan, asam citrat, 0,2%, asam asetat, 2%, sodium hidroksit, 2%, dan sodium karbonat, 4%, lantas, ingat guys, disebutkan beliau, oleh Prof. Swarno, bahwa, virus PMK ini, tahan terhadap, desinfektan, deterjen guys ya, deterjen itu sabun ya, sabun colek, atau sabun mandi itu, ternyata, golongan deterjen, dan itu, sebaiknya, untuk tidak digunakan, termasuk, di dalamnya juga, iodopor, dan juga, fenol guys, virus tetap tahan, terhadap, preparat-preparat ini guys, jadi, sebaiknya, menggunakan, asam citrat, asam asetat, sodium hidroksit, dan sodium karbonat, dan hindari, atau, sedikit mungkin, tidak menggunakan, deterjen, termasuk, di dalamnya, iodopor, dan juga, fenol, itu guys, karakteristik virus, PMK, yang tentunya, kita sudah mengetahunya, dan, kita bisa melakukan, tindakan-tindakan preventif, pencegahan dengan baik, sehingga, virus kita bisa halang, hewan ternak, yang saat ini, sedang mengalami infeksi, atau positif, penyakit PMK, atau penyakit mulut dan kuku, setidaknya, kita, bisa melakukan, tindakan-tindakan, agar, untuk mengurangi, kejala, yang muncul, karena, penyakit PMK itu guys, yang bisa kita lakukan, di tindakan lapangan, agar, dapat tertolong dengan baik guys, karena tadi, tingkat penularannya cepat, tetapi, tingkat kemadian, atau mortalitasnya, sangat rendah, oleh karena itu, mari kita cepat, gerak cepat, agar, menolong hewan-hewan, yang saat ini, sedang menderita infeksi PMK ini, dengan apa guys, satu, kita siapkan, desinfektan, ya yang baik tadi, dan kemudian, desinfektan, dengan peralatan semprot, yang baik tentunya, dan kita semprotkan, ke seluruh permukaan, lantai, kemudian juga, peralatan-peralatan yang ada, dan juga, melakukan penyemprotan, di tempat-tempat berkumpulnya, hewan ternak, bisa di pasar-pasar hewan, di tempat penampungan, ternak di rumah potong hewan, dan juga, di truk-truk pengangkut hewan, dan jangan lupa, di ping, roda alat transportasi itu guys, dan kemudian, jangan lupa, personal yang melakukan desinfeksi itu, juga dilengkapi, dengan SOP yang baik, dengan mengenakan, atribut masker, kemudian, pelindung, tangan, atau salam tangan, dan juga, pakaian kerja, dan juga, sepatu put yang baik guys, agar melindungi, petugas, dan juga, aman guys, dan juga, karena, hewan tadi sakit guys, terjadi infeksi, panas ya, demam, kemudian sakit, dan juga, pembengkakan ya guys, tentunya, harus dibantu dengan, pemberian antibiotik, untuk mengurangi resiko, penyakit-penyakit, infeksi sekunder, karena bakteri guys, petugas, dia menyiapkan, antibiotik, short acting, atau long acting, tergantung, ketersediaan, antibakter yang ada, segera diberikan, kalau antibiotik, berikan 7 hari, serat berkurut-kurut, sedangkan vitamin, berikan selama, sampai 14 hari guys, karena menurut informasi, di beberapa, ahli, atau pakar, menyebutkan bahwa, inkubasi dari penyakit ini, selama 14 hari guys, tentunya, masa, masa inkubasi ini, merupakan masa, yang dimana, penyakit-penyakit itu, belum muncul, gejala klinisnya, tetapi setelah muncul, gejala klinisnya, berarti sudah terjadi, di luar, inkubasi itu guys, dan jangan lupa, siapkan juga, injeksi terhadap, vitamin-vitamin yang baik guys, vitamin untuk, meningkatkan stamina, tahan tubuh, ya karena, hewan terus mengalami, dehidrasi, ya karena, karena juga mengalami, demam tadi, dan maka, pernafasannya cepat, ya dan juga, batuk ya, mungkin pernafasannya, mengalami cepat, bisa diubati guys, dengan penanganan yang cepat guys, dan, karena, kematian itu, kebanyakan, masih disebabkan, oleh karena, ya hewan tadi, tidak bisa makan, tidak mau makan, sehingga, metabolisme, atau nutrisi, tidak ada, sehingga energi, tidak ada, sehingga perlu dibantu, dengan suntikan, injeksi dari luar, oleh dokter hewan, yang disiak, dan juga para medis, tentunya, dalam membantu, aktivitas dokter hewan, di lapangan, mudah-mudahan, hewan yang sakit, ya karena, tidak mau makan, karena ada, tadi ya, ada erosi, lebuh-lebuh di mulut, tidak bisa mengunyah, ya karena sakit itu, dan, akhirnya, ya kurus hewannya, dan, pada hewan yang dewasa, jauh lebih, respon sakitnya, dibanding hewan yang muda, ya karena, itu tadi, faktor usia, dan juga faktor umur, sangat berpengaruh, terhadap, proses metabolisme, dan stamina, sehingga, virus bisa berkembang, dengan cepat, antar hewan, jadi, support terapi, untuk menjaga infeksi sekunder, antibiotik, dan vitamin, khususnya untuk, vitamin-vitamin, yang perlu disiapkan, di lapangan, dan juga, mendampingi teman-teman, petenak, agar, hewan-hewan yang terkena, dan kelompok-kelompok tenak, dalam kandang, segera mendapatkan, penanganan yang, pribadan, penyakit mulut dan kuku, yang saat ini, sedang mewabah, di negara kita, khususnya ada beberapa, wilayah, provinsi di negara kita, khususnya Aceh, dan juga Jawa Timur, jangan resah, dan juga jangan panik, juga untuk di, provinsi-provinsi di sekitarnya, terus, melakukan, siap-siaga penuh, terkait dengan, penyebaran ini, agar tidak terjadi penyebaran, antara wilayah, dan juga antara provinsi, guys, sehingga, perlu disampaikan, edukasi, dan inumasi, kepada masyarakat, bahwa penyakit mulut dan kuku ini, tidak berpengaruh, pada manusia, guys, tidak berisiko, pada keamanan pangan, yang berhubungan, konsumsi produk-produk, asal hewan, dari hewan-hewan, terinfeksi, oleh penyakit PMK, guys, jadi, kita cukup tenang, guys, hanya penyakit ini, adalah penyakit, antar hewan, tidak bersifat zoonosis, kepada manusia, tetapi, karena hewan ini, ada sumber energi, sumber protein, yang harus tersedia, di masyarakat, sehingga, perlulah kiranya, bahwa, kita harus segera, melakukan, kegiatan-kegiatan, yang sifatnya menekan, penyakit ini, agar tidak terjadi, penurunan produksi, dan juga, segera perdagangan, yang akan pulih kembali, karena, lokasi-lokasi, yang terinfeksi, sekarang dilakukan, lockdown, guys, jadi, tidak bisa keluar, dan juga tidak bisa masuk, dari berbagai wilayah, sehingga, ini juga harus dilakukan, penutupan lokasi, guys, sehingga, ini sangat mengurugikan, berbagai, atau perkembangan, budidaya, ternak ruminansia, guys, jadi, karena virus, ini, perlu kita siaga penuh, karena virus, kita tidak bisa melihatnya, bisa melihat melalui, dengan mikroskop, dan kita, musuh yang, yang tidak terlihat oleh kita, tapi, kita bisa melakukan tindakan, yang sikap, dan cepat, melalui tindakan, penyemprotan, desinfeksi, karena virus adalah, mudah mati, dengan desinfektan, yang baik, dan tepat, guys, oke, selamat menikmati,